Intro Diduga menyalahi aturan sejumlah perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan diadukan di kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara. Gubernur Sutra diminta mengevaluasi dan menghentikan pengaktifan surat keputusan Bupati Konawe Selatan atas kepemilikan IUP PT Mega Tambang Indonesia dinilai cacat hukum. Masyarakat tergabung dalam pemerhatian kemuliaan di Kabupaten Konawe Selatan menyuarakan beberapa dugaan pelanggaran administrasi perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan diduga buat nyalah aturan perundang-undangan. Penyukur acara yang tersenyumlah mahasiswa perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan menyuarakan beberapa dugaan pelanggaran administrasi perusahaan pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan penyukur acara yang merupakan gubernur menghentikan pengaktifan surat Bupati Konawe Selatan atas kepemilikan IUP PT Mega Tambang Indonesia yang dinilai cacat hukum. Penyukur acara menilai terjadi kekeluaruan secara administrasi dalam penetapan keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 521.1.3.2013 dihadapan pengunjung rasa kepala bidang pertambangan khas Bula mengaku belum menerima SK tersebut. Sebagai bahan masukan pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan terkait aspirasi pengunjung rasa. Dari Kendari Rahmat Buhari, E-News memberitakan.